KEMATIAN Tidak ada manusia kecuali Pasti akan merasakan KEMATIAN dan alangkah naifnya Apabila kita Yang telah memahami dan telah Menyakini kematian itu Akan menyapa kehidupan kita Ketika telah tiba ajalnya Tetapi kita tidak mengerti Apa yang harusnya kita pahami Dari kematian itu Saya contohnya sekarang sering sakit Berarti sudah tanda-tanda Mau mati Maka kalau kemudian kita Iya, semuanya kan kita mau mati Makanya ketika kita memahami Allah sudah mengirimkan tanda-tanda Untuk kita Rambut upan yang tersembunyi Di balik jilbabnya itu Batuk-batuk baru saja Maka ini merupakan Tanda-tanda kematian Karena saya juga batuk-batuk Insya Allah Jadi inilah yang menjadikan kita Memahami betul Kita harus paham Bagaimana kematian Supaya kita mengerti Supaya kita memahami Dan supaya kita tidak terprosok Kepada kematian yang salah Disebabkan kurangnya ilmu kita Tentang kematian Sebenarnya kajian ini Pernah saya sampaikan Dalam salah satu tempat Tapi kiranya kita Mempelajari pula bersama-sama Supaya mengingatkan hati kita Yang suka lalai Dan suka lupa Terhadap ilmu dan kebenaran Yang sudah kita pelajari Manusia itu dinamakan Insan Linisianihi Manusia itu dikatakan Manusia itu Insan dalam bahasa Arab Ya karena suka lupa Makanya Dakwah itu sebenarnya Mengulang-ulang kebenaran Yang sebenarnya Ibu Pasti mendapati Antara Ustadz satu Dengan Ustadz yang lainnya Hampir sama Tapi kenapa Tetap diulang-ulang Dan terkesan kita Kadang-kadang Baru mendengar pertama kali Padahal kita sudah Dan mendengar beberapa kali Karena memang manusia Makhluk yang cenderung lupa Dan itulah yang menjadikan Kita membahas tentang hal ini Sekarang sebelum kita Membahas tentang ini Saya perlu menyampaikan Ada sebuah hadis Yang diriwayatkan Dari Bukhari Muslim Hadis yang cukup penting Untuk kita renungkan Karena hadis ini Berkaitan tentang Proses kematian Nanti ketika kita Menutup mata Berpindah ke alam barzah Rasulullah bersabda Man ahabba lika Allah Ahabba likaahu Wa man kariha lika Allah Karihallahu likaahu Rasulullah s.a.w. Beliau bersabda Toyota Ini pak Ada pak Ini Koncenya saja itu Ada kode Oh ada kode Kode kematian Sudah? Ya Maka hadisnya tadi Mengatakan Berwasanya Rasulullah bersabda Bagaimana siapa Yang ingin Bertemu dengan Allah Maka Allah pun Akan senang Bertemu dengannya Karena Allah Senang kepada Manusia yang mengangankan Pertemuan dengan Allah Bagaimana siapa Yang benci Bertemu dengan Allah Maka Allah itu Lebih benci Bertemu dengannya Hadis ini Memberikan kepada kita Sebuah faedah Besar Faedah agung Sesungguhnya Siapapun yang Rindu bertemu Dengan Allah Pastikan Allah Yang kita sembah pun Akan rindu pula Bertemu dengan Manusia yang Rindu bertemu Dengan Allah Tetapi ingat Siapapun manusia Yang benci Bertemu dengan Allah Maka sesungguhnya Allah pun Lebih murka Untuk bertemu Dengannya Tentunya kita Faham Bahwasannya Bertemu dengan Allah itu Harus melewati Pintu Kematian Makanya ketika Seorang mu'min Mereka memandang Kematian itu Antara harapan Dengan takut Bahwasannya Ketika dia Berharap Dengan dia Meninggal dunia Dia akan bertemu Dengan Allah Dan bertemu Dengan tausulnya Serta bertemu Dengan semua Ibadah Yang telah Dia lakukan Dengan letih Dan kepenatan Ketika di dunia Itulah harapan Tetapi terkadang Kita memiliki Rasa Takut Karena sesungguhnya Kita paham Kematian itu Memutuskan Seluruh Amal ibadah Yang telah kita lakukan Dan kita Menyadari Minimnya ibadah Yang telah kita Kerjakan Dan kita pula Menyadari Mungkin banyak Dosa kita Yang belum Diterima Taubatnya Oleh Allah Tapi disitulah Kita memahami Sesungguhnya Seorang mu'min itu Tidak boleh Dia itu Membenci Kematian Karena siapapun Yang dia Membenci Kematian Berarti dia Pada hakikatnya Membenci Bertemu Dengan Allah Padahal Siapapun Yang dia Benci Bertemu Dengan Allah Maka Allah Akan lebih Benci Dan lebih Murka Bertemu Dengannya Kita bisa Membayangkan Ketika kita Pulang Kepada Sang Kholik Tetapi Sang Kholik Tidak Mencintai Kita Ketika Kita Pulang Kepadanya Kita Beriangkan Betapa Perihnya Perasaan Yang kita Rasakan Dan tentunya Kita juga Sebaliknya Betapa Senangnya Diri kita Ketika Kita pulang Kepada Sang Kholik Yang selalu Kita sebut Namanya Dalam setiap Doa Dan harian Kita Kemudian Ternyata Allah Suka Dan bersuka Cita Menyambut Kita Maka Itulah Yang kita Harapkan Makanya Berpijak Kepada Hadis Itu Saya Pengen Menyampaikan Tentang Kematian Dari Berbagai Macam Sudut Pandangnya Walaupun Secara Sederhana Kita Nanti Akan Sampaikan Satu Persatu Tetapi Setidaknya Supaya Kita Tidak Memandang Kematian Sebagaimana Kebencian Orang Kafir Ketika Memandang Kematian Tetapi Kita Memandang Kematian Dengan Pandangan Senang Dan Pandangan Gembira Supaya Kita Mampu Disambut Oleh Allah Sebagaimana Allah Menyambut Orang Yang Senang Bertemu Dengannya Inilah Yang Menjadikan Kita Memahami Tetapi Pentingnya Yang Oh Salam B71 TA Bunda 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 Tidak 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 Saya Dulu Saya Pernah Ngajar Di Salah Satu Kota Kemudian Seguriti Menyerahkan Nomor 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 Mobil Ini Halangin Nosa Saya Baca Berkali Kali Tidak Ada Yang Tidak 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 Lupa Tidak 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 Sudah Ya Dipastikan Tidak 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 Bismillah Jadi Disitulah Kita Akhirnya Memahami Betul Betapa Pentingnya Kita Memahami Kematian Supaya Kita Memandang Kematian Bukan Sebagaimana Orang Kafir Memandang Kematian Orang Kafir Itu Bunci Kepada Kematian Kenapa Karena Menurut Hikmat Mereka Kematian Itu Memutuskan Mata Rantai Kesenangan Dan Kenikmatan Mereka Dalam Kehidupan Di Dunia Makanya Orang Kafir Kenapa Mereka Mencari Dunia Yang Banyak Dan Mereka Mencari Materi Yang Banyak Karena Mereka Berasumsi Dengan Itu Akan Dia Bawa Nanti Ketika Mati Karena Dia Tidak Mau Terputus Kesenangannya Dan Kenikmatannya Berbeda Dengan Orang Mumin Tidak Memandang Kematian Sebagaimana Orang Kafir Memandang Kematian Sebelum Saya Sampaikan Pernik-pernik Tentang Kematian Saya Akan Sampaikan Salah Satu Kisah Nyata Dari Salah Satu Sahabat Yang Disambut Oleh Allah Dengan Sambutan Yang Luar Biasa Ketika Dia Meninggal Dunia Karena Sahabat Ini Adalah Sahabat Yang Cinta Kematian Dan Dia Pengen Meninggal Dunia Kukur Menjadi Suhadat Kecintaan Beliau Kepada Jihad Sangat Besar Makanya Ketika Beliau Mencintai Jihad Dan Beliau Tidak Gentar Untuk Meninggal Dunia Maka Terjadi Sukacita Yang Luar Biasa Ketika Disambut Oleh Allah Siapa Sahabat Ini Sahabat Ini Adalah Abdullah bin Haram Beliau Ini Laki-laki Tua Dan Tentak Bapaknya Jabir Bin Abdullah Sebenarnya Sudah Tidak Terkena Kewajiban Militer Untuk Berjihad Tapi Beliau Tetap Ingin Sekali Untuk Selalu Berjihad Walaupun Sudah Diberikan Rukso Keringanan Untuk Tidak Berjihad Kenapa Beliau Mencintai Jihad Karena Beliau Pengen Gugur Menjadi Syuhada Karena Beliau Tahu Jalan Pintas Untuk Mendapatkan Kemudian Akhirnya Abdullah Bin Haram Mengikuti Peperangan Dan Pada Peperangan Uhud Akhirnya Beliau Gugur Mendapatkan Kontan Apa Yang Beliau Inginkan Yaitu Adalah Gugur Pada Jalan Allah Bahkan Kalau Kita Melihat Pada Riwayat Yang Dikumpulkan Bahwasannya Abdullah Bin Haram Ketika Meninggal Dunia Dalam Keadaan Yang Sangat Mengenaskan Hidungnya Sampai Rosak Kupingnya Sampai Hilang Maka Ketika Anaknya Jabir Bin Abdillah Melihat Kondisi Orang Tuanya Yang Meninggal Dalam Kondisi Mengenaskan Beliau Bersedih Dan Jabir Bin Abdillah Menetaskan Air Mata Ketika Mendapati Bapaknya Meninggal Dunia Dan Kugur Serta Dalam Kondisi Yang Mengenaskan Jabir Minggir Kemudian Dia Menangis Menjauh Dari Keramaian Manusia Karena Sebagian Dari Para Sahabat Yang Mengikuti Peperangan Mereka Masih Hidup Bersuka Cita Ketemu Kembali Dengan Keluarganya Rasulullah Tahu Bahwasannya Jabir Menangis Kemudian Nabi Memanggil Jabir Ta'ala Indi Ya Jabir Kesini Kemari Wahid Jabir Kemudian Jabir Mendekat Kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah Berdialog Dengan Jabir Rasulullah Bertanya Kamu Mau Tahu Apa Yang Allah Omongkan Dan Apa Yang Allah Obrolkan Ketika Allah Menyambut Bapakmu Abdullah Bin Haram Maka Kemudian Jabir Berkata Bala Ya Rasulullah Tentunya Saya Mau Untuk Mengetahui Apa Yang Diobrolkan Oleh Allah Kepada Ayahku Kemudian Rasulullah Berkata Allah Tidak Menyambut Ruh Orang Yang Meninggal Dunia Dan Mengajak Bicara Kecuali Allah Selalu Mengajak Bicara Setiap Ruh Itu Di belakang Hijab Di belakang Satr Di belakang Penghalaman Tidak Pernah Langsung Tapi Khusus Ketika Allah Itu Bicara Dengan Ayahmu Ketika Telah Meninggal Dunia Kifahan Allah Itu Bicara Secara Langsung Kifahan Itu Wajahan Bi Wajihin Peace To Peace Langsung Wajahnya Allah Memperlihatkan Di hadapan Abdullah bin Haram Pada Liput Tau Ya Sesungguhnya Allah Memperlihatkan Wajahnya Yang Begitu Indah Ketika Nanti Penduduk Surga Sudah Dimasukkan Kedalam Surga Tapi Khususus Ketika Menyambut Abdullah bin Haram Allah Menyambut Abdullah bin Haram Dan Allah Menyambutnya Dengan Semacam Itu Kemudian Allah Bertanya Sama Abdullah bin Haram Kamu Minta Apa Aku Kabulkan Apa Yang Kamu Minta Padahal Abdullah bin Haram Saat itu Sudah Mendapatkan Surga Ruhnya Berada Di Tembolok Burung Burung Hijau Yang Mana Sarangnya Ada Di Bawah Arus Arus Allah Dan Itu Yang Sudah Didapatkan Abdullah bin Haram Tapi Karena Allah Memuliakan Allah Nanya Lagi Minta Kamu Minta Apa Aku Kasih Kemudian Abdullah bin Haram Berkata Kalau Kuli Aku Meminta Lagi Ya Allah Dari Surga Yang Sudah Engkau Berikan Tolong Aku Hidupkan Lagi Ya Allah Supaya Aku Berperang Kembali Berjihad Kembali Dan Kukur Kembali Di Dalam Peperangan Dan Aku Merasakan Mati Khusnul Fatima Kemudian Allah Berkata Inna Hussabal Famini Inna Hulayur Jauh Telah Ditetapkan Dalam Ketetapan Takdirku Orang Yang Mati Tidak Dikembalikan Pada Yang Hidup Bukannya Allah Tidak Mampu Tetapi Allah Telah Menotapkan Itu Kemudian Allah Berkata Kembali Minta Kamu Kepadaku Aku Kasihkan Yang Lain Kemudian Abdullah Bin Haram Berkata Kalau Begitu Ya Allah Aku Meminta Sampaikanlah Berita Tentang Nikmat Yang Aku Rasakan Ini Kepada Keluarga Kepada Temanku Dan Kepada Manusia Supaya Mereka Mengetahui Betapa Besarnya Nikmat Yang Aku Rasakan Setelah Aku Berperan Dan Gugur Pada Jalanmu Kemudian Allah Turunkan Surat Ali Imran 169 Allah Kemudian Menurunkan Kasih Kontan Persis Dengan Apa Yang Diminta Oleh Abdullah Bin Haram Allah Turunkan Ayat Itu Allah Berfirman Wahai Orang Janganlah Kalian Menyangkai Orang Yang Gugur Di Perperangan Itu Mati Tetapi Mereka Itu Hidup Di Sisi Allah Dan Mereka Diberikan Keseksi Oleh Allah Yang Kita Ambil Dan Kita Jumput Dari Hadis Ini Adalah Sesungguhnya Itu Disinilah Kita Mendapati Orang Yang Selalu Bersuka Cita Ketika Menyambut Kematian Karena Itu Merupakan Pintu Yang Mempertemukan Kita Dengan Allah Maka Allah Pun Akan Bersuka Cita Untuk Menyambut Kita Tapi Siapapun Orang Yang Benci Kepada Kematian Karena Dia Tidak Faham Bahwasannya Kematian Itu Pintu Untuk Bertemu Dengan Allah 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 Pun Benci Untuk Bertemu Dengan Nya Abdullah Bin Haram Mendapatkan Penghormatan Dari Allah Ruhnya Allah Hormati Sampai Allah Mengajak Bicara Secara Langsung Tidak Lain Dan Tidak Bukan Karena Abdullah Bin Haram Mencintai Kematian Untuk Kukur Di Jalan Allah Maka Allah Pun Mencintai Pertemuan Dengan Abdullah Bin Haram Inilah Yang Kita Pengen Bangun Supaya Hati Tidak Mencintai Kehidupan Tetapi Kita Mencintai Kematian Karena Dengan Kematian Yang Nanti Kita Lewati Kita Ketemu Ibu Dengan Amalan Ibu Ketika Ibu Menotok Awal Ibu Akan Ketemu Dengan Pahala Manis Ketika Ibu Menta Hati Suhani Ibu Akan Ketemu Dengan Pahala Manis Ketika Ibu Melahirkan Anak Dengan Susah Payah Ibu Lalui Dengan Dengan Pahala Manis Kesabarannya Karena Kalau Kita Tidak Pernah Melewati Pintu Kematian Maka Sesungguhnya Selamanya Kita Tidak Pernah Panen Terhadap Ibadah Yang Telah Kita Selenggarakan Makanya Disinilah Kita Memahami Betapa Penting Yang Kita Memahami Tentang Kematian Karena Sesungguhnya Siapapun Mereka Yang Mencintai Kematian Sesungguhnya Allah Akan Bersuka Cita Menyambutnya Ketika Bertemu Dengannya Sekarang Setelah Kita Memahami Tentang Itu Sekarang Mari Kita Pahami Ada Beberapa Poin-poin Yang Nanti Kita Akan Belajari Berkaitan Tentang Kematian Supaya Membuka Kita Tabir-tabir Satu Per Satu Hal-hal Yang Kita Harus Mengerti Supaya Setidaknya Memberikan Kepada Kita Bekal Bekal Yang Harus Kita Mengerti Supaya Kita Tidak Memiliki Rasa Ketakutan Yang Berlebihan Tentang Kematian Maka Yang Pertama Yang Ingin Kita Fahamkan Adalah Apa Itu Sifat Kematian Sifat Kematian Itu Memiliki Banyak Sifat Dan Memiliki Banyak Karakteristik Kita Akan Mencoba Membahas Apa Itu Sifat Dan Karakter Kematian Yang Harusnya Kita Fahami Dan Harusnya Kita Mengerti Maka Sesungguhnya Sifat Kematian Memiliki Banyak Sifat Yang Pertama Sifat Kematian Itu Selalu Datang Tiba-tiba Itu Yang Pertama Karena Sesungguhnya Seberapapun Lamanya Kita Mempersiapkan Tentang Hari Terakhir Kita Hidup Di Dunia Selalu Kita Akan Merasa Bahwasanya Dia Datang Pasti Tiba-tiba Berapapun Persiapan Yang Telah Kita Rencanakan Berapapun Lamanya Latihan Yang Telah Kita Asah Dalam Kehidupan Kita Tetap Akan Merasa Tidak Pernah Siap Untuk Menghadapi Kematian Karena Datangnya Itu Tiba-tiba Dan Memang Sesungguhnya Memang Kematian Itu Memang Datangnya Tiba-tiba Makanya Ada Sebuah Syair Yang Begitu Indah Untuk Kita Renungkan Syairnya Itu Ngomongnya Begini Ada Sebuah Kata Hikmah Berapa Banyak Orang Yang Sehat Itu Mati Tiba-tiba Tanpa Sebab Dan Berapa Banyak Orang Yang Sakit Tetapi Umurnya Lebih Panjang Daripada Yang Sehat Kalau Menurut Logika Kita Orang Yang Sakit Tentunya Umurnya Lebih Pendek Daripada Mereka Yang Sehat Tapi Ternyata Berapa Banyak Orang Yang Sudah Sakit Tetapi Umurnya Lebih Panjang Dan Berapa Banyak Orang Yang Sehat Tetapi Ternyata Dia Kemudian Matinya Lebih Cepat Daripada Yang Sakit Ini Kisah Nyata Ibu Ibu Saya Dulu Ketika Meninggal Sebelum Meninggal Yang Paling Beliau Kuatarkan Itu Kakaknya Beliau Sakitnya Sudah Parah Sudah Seling Lemah Tapi Ternyata Justru Kakaknya Beliau Hidup Lebih Lama Tiga Tahun Daripada Ibu Saya Ibu Saya Malah Meninggal Tiga Tahun Sebelum Beliau Disitulah Kita Paham Itulah Kematian Dan Kita Tidak Ada Yang Pernah Tahu Kapan Kematian Itu Datang Kepada Kita Tidak Ada Yang Tahu Kapan Orang Itu Meninggal Dunia Dan Jangan Pernah Membuat Ta'wil Dan Membuat Asumsi Bahwasannya Orang Sudah Tahu Kapan Dia Meninggal Dunia Karena Tidak Ada Manusia Yang Tahu Kapan Ajal Itu Ditetapkan Oleh Allah Rasul Itu Meninggal Pada Hari Senin Sakitnya Tiga Hari Dari Jumat Hari Senin Rasulullah Membaik Rasulullah Keluar Setelah Hampir Tiga Hari Beliau Tidak Keluar Untuk Sholat Berjamaah Siapa Yang Menggantikan Rasul Ketika Sholat Berjamaah Abu Bakar Ketika Hari Senin Rasulullah Keluar Pada Waktu Sholat Subuh Seluruh Para Sahabat Itu Gembira Ketika Melihat Pintu Rumahnya Aisyah Terbuka Karena Pintu Rumahnya Aisyah Itu Kalau Ibu Pengen Tahu Kalau Ada Yang Sudah Umrah Pernah Berkunjung Ke Kuburannya Rasulullah Nah Itu Kamarnya Aisyah Raudah Itu Adalah Antara Rumahnya Rasulullah Aisyah Karena Rumahnya Aisyah Yang Paling Dekat Dengan Masjid Nabawi Makanya Rasulullah Kepala Iktikaf Kemudian Beliau Menjulurkan Kepalanya Ke Kamarnya Aisyah Untuk Isi Sirim Maka Itulah Rumahnya Dan Kamarnya Aisyah Raudah Maka Kemudian Rasulullah Keluar Para Sahabat Menyambut Gembira Dan Mereka Tidak Ada Yang Pernah Hampir Hampir Para Sahabat Itu Membatalkan Salat Ketika Mendapati Rasulullah Keluar Dari Rumahnya Aisyah Nabi Memberikan Tanda Jangan Dia Membatalkan Abu Bakar Yang Saat Itu Menjadi Imam Salat Mundur Ditahan Oleh Rasulullah Dari Belakang Dan Saat Itu Rasulullah Salat Menjeki Makmumnya Abu Bakar Maka Pada Saat Itu Semua Para Sahabat Gembira Karena Menyangka Rasulullah Sudah Membaik Karena Makanya Kalau Ada Orang Masyarakat Kita Kalau Kemudian Di rumah Sakit Tidak Meninggal Pulang Dari rumah Sakit Meninggal Biasanya Itu Kalau Orang Jawa Itu Bilang Lampu Itu Kalau Mau Mati Terang Dulu Makanya Kemudian Kayak Sehat Rasulullah Itu Kayak Sehat Maka Kemudian Saat Itu Satu Per Satu Sudah Sudah Senang Menyangka Nanti Ketika Dulu Rasulullah Sudah Selat Duhur Sudah Selat Asal Abu Bakar Yang Saat Itu Mengimami Rasulullah Menggantikan Nabi Selama Tiga Hari Meminta Izin Untuk Bertandang Ke Salah Satu Istrinya Yang Sudah Ditinggalkan Selama Beberapa Hari Ketika Beliau Menggantikan Posisi Nabi Menjadi Imam Makanya Abu Bakar Menjadi Orang Yang Paling Telah Mengetahui Kematian Rasulullah Karena Saat Itu Beliau Sedang Di Pinggir Pertama Dinah Bersama Salah Satu Istrinya Karena Istrinya Abu Bakar Empat Maka Kemudian Saat Itu Maka Kemudian Saat Itu Kemudian Para Sahabat Menyangka Tidak Ada Menyangka Kalau Rasulullah Meninggal Dunia Dan Ternyata Meninggal Dunia Pada Waktu Duhan Rasulullah Masuk Ke rumah Yang Kembali Semakin Lemah Semakin Lemah Dan Rasulullah Kemudian Tiduran Di Atas Pangkuan Aisyah Sakitnya Semakin Berat Saat Itu Sahabat Sudah Pada Balik Dan Tidak Ada Menduga Kalau Rasulullah Setelah Keluar Dari Rumahnya Aisyah Dan Masuk Kembali Setelah Selat Subuh Rasulullah Justru Semakin Berat Makanya Rasulullah Saking Lemahnya Beliau Tiduran Di Atas Pangkuan Aisyah Rasulullah Sempat Melihat Abdul Rahman Adik Dari Aisyah Siwak Lalu Kemudian Ibunda Aisyah Tahu Rasulullah Pengen Siwak Lalu Kemudian Rasulullah Ditanya Sama Ibunda Aisyah Engkau Pengen Siwak Itu Ya Rasulullah Dari Abdul Rahman Rasulullah Tidak Menjawab Rasulullah Kemudian Diam Lalu Kemudian Aisyah Mengambilkan Siwak Yang Baru Kemudian Tangannya Rasulullah Dipegang Oleh Ibunda Aisyah Kemudian Dibersihkan Mulutnya Rasulullah Kemudian Rasulullah Diam Disitulah Kemudian Rasulullah Mulai Berkata Allahumma Innalil Mauti Lasekar Oton Ya Allah Ternyata Setiap Kematian Itu Punya Satu Pintu Yang Bernama Sakal Lalu Kemudian Rasulullah Semakin Berat Allah Semakin Berat Lalu Kemudian Saat itu Masuklah Fatimah Fatimah Tahu Bapaknya Semakin Berat Dipanggil Oleh Aisyah Kemudian Ibunda Fatimah Lihat Lalu Kemudian Rasulullah Memberikan Isyarat Supaya Fatimah Mendekatkan Kupingnya Kemudian Rasulullah Dibisikin Yang Pertama Tambangan Hiz Kemudian Nabi Membisikin Yang kedua Teru Tersebut Bisikan Yang pertama Apa Rasulullah Mengatakan Sesungguhnya Kesulitan Alamu Tinggal Hari ini Itulah Yang menjadikan Ibunda Fatimah Tahu Berarti Rasulullah Mendekati Ajarnya Dan Kemudian Bisikan Yang kedua Kenapa Ibunda Fatimah Tersenyum Karena Rasulullah Bersabda Engkau Adalah Bagian Dari keluarga Kuk Yang paling Cepat Menyusulku Nanti Ketika Meninggal Dunia Disitulah Kemudian Kita Akhirnya Mendapati Rasulullah Semakin Terat Rasulullah Semakin Terat Sampai Akhirnya Rasulullah Meninggal Dunia Padahal Senin Menjelang Tuhur Rasulullah Meninggal Dan Itulah Musibat Terbesar Dalam Semenjak Rasulullah Menyembah Dunia Terputus Berita Dan Wahlu Dari Langit Dan Itulah Menjadi Sebuah Kekabun Apa Berkabunnya Para Sahabat Dengan Luar Biasa Dan Para Sahabat Itu Betul-betul Dalam Hari-hari Yang mereka Lewati Pada Hari-hari Yang pertama Ketika Mereka Ditinggalkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Disitulah Kita Mendapati Itu Itulah Kematian Maka Sesungguhnya Dia Datangnya Itu Tiba-tiba Kita Enggak Pernah Tahu Kapan Kematian Itu Akan Datang Karena Sesungguhnya Salah Satu Sifat Kematian Itu Adalah Datangnya Tiba-tiba Kita Enggak Boleh Suka-suka Untuk Mengkaitkan Perkataan Orang Yang Telah Meninggal Dunia Kemungkinan Kita Kaitkan Perkataan Dia Beberapa Hari Sebelum Meninggal Dunia Hal Kayak Gitu Itu Terusah Dilakukan Maka Itu Termasuk Perkara Yang Harusnya Tidak Perlu Kita Lakukan Dan Tidak Perlu Kita Kerjakan Contohnya Ada Orang Misalkan Ibu Kita Meninggal Dunia Kemudian Beberapa Hari Sebelumnya Ibu Kita Ketika Lagi Telepon Sama Kita Kemudian Ibu Kita Itu Pas Lagi Telepon Mungkin Lama Ibu Terus Bilang Ibu Kok Pengen Kidurannya Harus Semudian Kita Tapsirkan Setelah Meninggal Dunia Oh Kemarin Ibu Mau Tidur Dan Itu Mau Meninggal Kalau Kemudian Mau Tidur Dan Kalau Kemudian Tau Mau Meninggal Ngapain Tidur Pasti Tidur Tidur Kadang-kadang Kita Mengadakan Ada Ibu Kita Meninggal Dunia Ternyata Beberapa Hari Kemudian Sebelumnya Pernah Meminta Kok Pengen Makan Siome Kemudian Kita Langsung Mengkaitkan Itulah Siome Terakhir Yang Dia Minta Sudah Merasa Bahasanya Sementar Laki Dia Tidak Bisa Menikmati Siome Ibu Kalau Orang Itu Tau Bahasanya Dia Itu Akan Meninggal Dunia Ngapain Mikir Siome Tolong Lagi Kadang-kadang Orang Itu Cuka Membuat Keyakinan Yang Guduh Ketika Tidak Menggunakan Akan Berhidup Ya Tidak Tau Ya Betul Ketika Minta Siome Yang Memang Betul Betul Jujur Minta Si Siome Bukan Karena Inilah Siome Terakhir Saya Karena Sesungguhnya Bukan Itu Yang Kamu Tidak Harus Itu Yang Yang Kedua Sifat Kematian Itu Memiliki 99 Sebab Koma Apabila Kita Mampu Selamat Dari 99 Sebab Kita Akan Menghadapi Sebab Yang Keseratus Yaitu Kewada Tentang Baham Belum Saya Ulangi Lagi Kematian Itu Memiliki 99 Sebab Kalaupun Manusia Mampu Selamat Dari 99 Sebab Maka Dia Tidak Mampu Melawan Sebab Yang Keseratus Tentang 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 Terang Setelah Kutus Dan Oke Letakkan Tentang Sifat Kematian Yang Kedua Itu Adalah Sesungguhnya Kematian Itu Allah Sudah Menetapkan Ada 99 Acaman Kematian Yang Bisa Melanda Kita Dan Menimpa Kita Karena Rasulullah Mengatakan Rasulullah Itu Mengatakan Setiap Anak Adam Yang Dia Berjalan Maka Dia Itu Akan Diikuti Dengan 99 Ancaman Kematian Kalau Dia Mampu Melewati 99 Ancaman Kematian Maka Dia Tidak Akan Mampu Melawan Ancaman Yang Keseratus Ancaman Yang Keseratus Itu Al-Haram Al-Haram Itu Apa Tua Dan Rentam Dan Itu Yang Akan Menghantarkan Dia Kepada Alam Persaksian Disini Kita Pengen Belajar Sesungguhnya Ini Misalkan Manusia Dia Jalan Dia Pasti Punya Bayang 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 Bayangnya Itu Ancaman Kematian Dan Ancaman Kematian Masing-masing Dari Kita Ini Samuanya Sama Ada 99 Ancaman Kematian Yang Mengancam Kita Cuma Orang Itu Berbeda Beda Pada Sebab Yang Keberapa Dia Itu Meninggal Dunia Ada Yang Meninggal Pada Sebab Yang Pertama Baru Lahir Meninggal Dunia Itu Berarti Pada Sebab Yang Pertama Dia Langsung Meregi Kan Ada Bayi Kemudian Baru Lahir Cengar Itu Meninggal Dunia Kemudian Itu Sebab Yang Pertama Ada Kemudian Ada Yang Sebab Dia Hidup Dulu Sampai Jadi Anak Umur 9 Tahun Mungkin Pada Sebab Yang Ke 15 Dia Meninggal Dunia Salah Satu Sahabat Saya Meninggal Putrinya Maka Kemudian Pada Sebab Yang Keberapa Mungkin 15 Pada Sebab 16 Kita Nggak Ngerti Tapi Pada Sebab Antara 1 Sampai 99 Ibu Punya Teman SMP Sekarang Umurnya 50 Ternyata Meninggal Dunia Ternyata Kena Penyak Jantung Mungkin Itu Pada Sebab 67 Pada Sebab Yang 40 Kalau Ada Orang Yang Sudah Melewati Angka Sampai 70 Tahun Berarti Dia Sudah Melewati Ancaman 99 Bapak Saya 83 Tahun Berarti 99 Ancaman Kematian Sudah Beli Tinggal Satu Ancaman Yang Tidak Bisa Untuk Ditolak Ancaman Tua Dan Tentak Yang Akan Mengembalikan Dia Kepada Alam Persaksian Disitulah Kita Paham Jadi Pada Dasarnya Manusia Dekat Dengan Kematian Dekat Dan Kematian Itu Nempel Pada Ujung Jempol Kase Kita Kalau Boleh Kita Mengatakan Kenapa Saking Dekat Kematian Kita Dan Allah Selalu Punya Seribu Satu Cara Bagaimana Menjadikan Orang Itu Meninggal Dunia Makanya Kemudian Ada Yang Meninggal Karena Diabetes Ada Yang Meninggal Karena Gula Ada Yang Meninggal Karena Jantung Ada Yang Meninggal Karena Asam Urat Kadang Kadang Dia Sehat Tapi Kadang Kadang Tertabrak Ada Salah Satu Jamaah Saya Dibintaro Itu Sehat Umurnya Sudah 70 Tahun Sehat Jantung Indah Orang Yang Sehat Kodar Allah Meninggal Apa Habis Selat Maghrib Pulang Ditabrak Orang Yang Nekat Naik Motor Jadi Disitulah Kita Faham Kita Tidak Pernah Tahu Pada Sebab Yang Keberapa Kita Akan Meninggal Dina Kalaupun Ibu Selamat Pada Satu Ancaman Kematian Belum Tentu Kita Selamat Pada Ancaman Dari Kodnya Contoh Ada Orang Yang Hadir General Check Kena Jantung Mbak Ambil Jantung Saya Sehat Kalaupun Jantung Antung Sehat Jantung Anti Sehat Belum Tentu Nanti Yang Lain Sehat Ada Ancaman Ancaman Yang Seperti Contohnya Kayak Gini Saya Pernah Lihat Kucing Itu Ketika Dia Dita Satu Waktu Saya Dari Tengah 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 Kemudian Kucing Itu Dari Pinggir Bahu Kiri Masuk Kucing Itu Lari Dia Kemudian Gak Tau Bagaimana Itu Bisa Masuk Itu Kemudian Pada Bahu Paling Kiri Diisi Oleh Truk Truk Yang Pelan Pelan Dia Lewat Lewat Depan Saya Karena Memang Kodatullah Saya Tidak Terlalu Kenceng Saya Langsung Bisa Mengendalikan Rem Dan Lewat Yang Sebelah Yang Paling Kanan Tidak Bisa Langsung Jadi Satu Langsung Lah Langsung Melayat Disitu Saya Membayangkan Perumpamaan Tadi Hadis Nabi Yang Tadi Diterangkan Itu Hampir Sama Kayak Gini Kadang Kadang Kita Selamat Pada Satu Ancaman Tapi Belum Tentu Kita Selamat Pada Ancaman Yang Lainnya Makanya Saya Pernah Menjumpai Satu Berita Di Salah Satu Portal Berita Ada Orang Yang Asalnya Naik Pesawat Yang Mana Pesawat Itu Naas Tabrakan Tapi Dia Tidak Jadi Naik Pesawat Itu Tetapi Ternyata Dalam Hitungan Bulan Akhirnya Dia Meninggal Juga Ketika Terkena Penyakit Jantung Serangan Jantung Meninggal Juga Berarti Disitu Kita Mendapati Dia Selamat Pada Ancaman Pesawat Yang Naas Tapi Tidak Selamat Pada Ancaman Serangan Jantung Disitulah Kita Akhirnya Menjumpai Itulah Sebab Kematian Allah Menyelitkan Ancaman Kematian Itu 99 Ancaman Makanya Ketika Kita Jalan Itu Ibu Kita Ini Melewati 99 Kita Ini Memiliki Bayang 99 Ancaman Kematian Dan Kita Ini Dekat Sekali Dengan Kematian Makanya Kita Mendapati Satu Riwayat Dari Hasan Al-Basri Ini Riwayat Hasan Ya Riwayat Dapat Dijadikan Kujah Saya Pernah Mendengar Ada Yang Bertanya Tentang Riwayat Ini Ke Ustaz Yang Lain Lalu Kemudian Ustaz Nggak Ada Riwayat Itu Mengatakan Nggak Ada Dalam Satu Riwayat Itu Kemudian Saya Mendapati Dari Hasan Al-Basri Rahimah Maut Itu Mendatangi Kita Itu Sehari Tiga Kali Dengan Membawa Catatan Reziki Kita Kalau Kemudian Catatan Reziki Kita Ini Masih Ada Maka Ditinggalkan Kalau Catatan Reziki Kita Masih Ada Ditinggalkan Dan Kita Tidak Tau Tiga Kali Itu Waktunya Kapan Tidak Diterangkan Dan Meriwayat Makanya Kita Tidak Bisa Menyebutkannya Cuma Diterangkan Malekah Maut Itu Maka Kemudian Sampai Kemudian Nanti Catatan Reziki Kita Habis Kalau Reziki Kita Sudah Habis Maka Kemudian Baru Dicabut Nyawanya Makanya Malekah Maut Ketika Habis Mencabut Nyawa Malekah Maut Itu Ngomong Mendapati Orang Yang Baru Dicabut Nyawanya Keluarganya Pada Nangisi Dia Malekah Maut Malekat Yang Mencabut Nyawa Itu Disebut Dengan Malekah Maut Bukan Malekat Isroi Kemudian Malekah Maut Itu Berkata Alam Mata Bukun Kenapa Kalian Nangisin Dia Bukan Salah Saya Memang Ajarnya Sudah Habis Rezikinya Sudah Habis Dan Sesungguhnya Saya Itu Akan Mendatangi Kalian Tiga Kali Sampai Catatan Reziki Kalian Itu Nanti Habis Disitulah Kita Mendapati Memang Kematian Itu Memiliki 99 Ancaman Kematian Dan Manusia Itu Pada Dasarnya Dekat Sekali Dengan Kemah Kenapa Si Allah Itu Tidak Menyampaikan Kapan Kita Meninggal Dunia Satu Hikmah Itu Kalaupun Manusia Itu Ngerti Kapan Meninggal Dunia Maka Dia Tidak Mampu Menikmati Kehidupan Itu Malah Musibah Ujianya Lebih Berat Kalau Orang Itu Ngerti Kapan Meninggal Dunia Ujianya Lebih Berat Kenapa Setiap Waktu Dia Tidak Mampu Tertawa Ketika Dia Tahu Kapan Ajalnya Akan Tiba Yang Kedua Akhirnya Hilang Iman Kepada Perkara Wab Itu Jadi Hilang Kalau Setiap Orang Itu Ngerti Kapan Meninggal Dunia Cuma Nabi Menyampaikan Setiap Anak Adam Ketika Anak Adam Itu Berjalan Dia Selalu Melewati 99 Ancaman Kematian Kalaupun Kita Mampu Melewati 99 Ancaman Itu Kamu Tidak Mampu Selama Kepada Ancaman Yang 100 Ancaman Itu Adalah Tua Dan Tentang Yang Mengembalikan Kita Kepada Alam Persaksian Atau Persaksi Atas Amal Kita Dan Saya Ingatkan Ini Perlu Saya Sampaikan Yang Perlu Saya Sampaikan Adalah Ibu Masyarakat Kita Suka Sekali Kemudian Mengatakan Bahwasannya Orang Yang Mati Mendadak Itu Lebih Baik Daripada Orang Yang Mati Sakit Lama Ya Atau Tidak Masyarakat Kita Kan Suka Gitu Kalau Ada Orang Yang Mati Mendadak Itu Kelihatan Itu Baik Alhamdulillah Matinya Gampang Batok Batok Dua Kali Meninggal Itu Daripada Yang Sono Sakit Yang Empat Tahun Ngerepot In Anak Nabisin Harta Keluarganya Sokanya Kan Kita Berkata Kayak Gitu Ya Maka Semacam Itu Dikatakan Al-Imam Al-Ghurtubi Bahwasannya Belum Tentu Bisa Jadi Bisa Jadi Artinya Bukan General Bisa Jadi Kemudian Ada Orang Yang Matinya Dengan Sakit Yang Lama Itu Bisa Jadi Lebih Baik Daripada Mereka Yang Sakit Daripada Yang Matinya Mendadak Karena Orang Yang Mati Ketika Dia Didaului Dengan Sakit Yang Lama Bisa Jadi Ketika Dia Semacam Itu Dia Bisa Mempersiapkan Taubatnya Dia Bisa Menggugurkan Dosanya Dengan Sakit Yang Begitu Lama Yang Dia Dapatkan Dia Bisa Mempersiapkan Wasiatnya Dia Bisa Mempersiapkan Baik Sangkanya Kepada Kematian Dan Itu Merupakan Bagian Kebaikan Berbeda Dengan Orang Yang Mati Mendadak Orang Yang Mati Mendadak Itu Belum Sempat Berwasiat Belum Nerangin Hutangnya Dia Belum Sempat Dia Istikpar Hari Itu Tetapi Meninggal Dunia Makanya Tolong Jangan Sampai Kemudian Kita Berpikir Orang Yang Mati Mendadak Itu Pasti Lebih Baik Daripada Mereka Yang Mati Karena Sakit Jangan Dijeneralisir Makanya Disitulah Kita Memahami Betapa Pentingnya Kita Untuk Mengerti Betapa Pentingnya Kita Untuk Memahami Sesungguhnya Orang Yang Mati Dalam Kondisi Ketika Matinya Itu Mendadak Belum Tentu Lebih Baik Daripada Yang Mati Sakitnya Lama Nah Itulah Yang Kita Harus Mengerti Sama Pula Masyarakat Kita Juga Mengertikan Gini Orang Yang Mati Ketika Di Jalan Itu Lebih Buruk Daripada Yang Mati Di Atas Tempat Tidur Itu Juga Salah Kita Sering Memandang Sinis Orang Yang Mati Tabrakan Tabrakan Meninggal Jangan Itu Karena Bisa Jadi Dia Meninggal Ketika Tabrakan Sedang Jihad Ketika Dia Sedang Mencarikan Penghidupan Untuk Keluarganya Mungkin Dia Sedang Da'wah Mungkin Dia Sedang Pengen Untuk Selaturahmi Kepada Tetangganya Dan Kepada Keluarganya Kita Tidak Pernah Tahu Makanya Jangan Sok Mengerti Tentang Kematian Lalu Kita Mengomentari Dan Menyimpulkan Apa Yang Sebenarnya Kita Tidak Tahu Tentang Kematian Itu Sendiri Itu Yang Kedua Sifat Kematian Yang Ketiga Sifat Kematian Itu Yang Ketiga Apa Sifat Yang Ketiga Dari Kematian Itu Adalah Kematian Itu Tidak Akan Ditegakkan Oleh Allah Tidak Akan Dicabut Oleh Allah Ajal Kita Sampai Sempurna Semua Reziki Kita Ditulis Alhamdulillah 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 Yang ketiga Allah Itu Tidak Akan Mematikan Kita Sampai Allah Menyempunakan Resipi Kita Allah Tidak Pernah Mematikan Kita Sampai Allah Menyempunakan Resipi Kita Sudah Letakkan Botanya Yang ketiga Adalah Allah Itu Tidak Akan Pernah Mematikan Kita Sampai Allah Menyempunakan Reziki Untuk Kita Karena Sesungguhnya Kita Harus Paham Antara Kematian Dengan Reziki Itu Sesuatu Yang Tidak Terpisahkan Sebagaimana Telana Dengan Baju Tidak Terpisah Sebagaimana Pintu Dengan Jendela Tidak Terpisah Karena Pada Dasarnya Dua-duanya Berkaitan Rasulullah Menyebutkan Kepada Kita Tentang Sebuah Hadis Dimana Hadis Ini Harusnya Memberikan Ketenangan Kita Untuk Tidak Terlalu Banyak Memikirkan Dunia Sesungguhnya Tidak Akan Disempurnakan Matinya Seseorang Sampai Sempurna Rezikinya Dan Sesungguhnya Kematian Itu Sesungguhnya Kematian Itu Sebagaimana Sifat Reziki Dia Akan Mengejar Orang Itu Sebagaimana Kematian Mengejar Orang Itu Jadi Kematian Itu Sama Sifat Reziki Dia Ngejar Makanya Kemudian Orang Itu Kalau Sudah Dapat Rezikinya Segini Akan Dikejar Oleh Reziki Itu Sebagaimana Kematian Itu Akan Mengejar Dan Ingat Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mematikan Sampai Jatah Rezikinya Itu Habis Jadi Kalau Kemudian Kita Masih Dalam Masih Diberikan Oleh Allah Tenaga Untuk Menarik Nafas Maka Pada Dasarnya Kita Ini Pada Dasarnya Saat Ini Masih Diberikan Reziki Oleh Allah Ini Harus Kita Sampaikan Kepada Anak Kita Dan Suami Kita Supaya Tidak Pernah Tergiur Untuk Mendekati Yang Haram Kalau Kamu Itu Hidup Mas Itu Tidak Akan Pernah Kamu Kekurangan Selama Kamu Masih Hidup Karena Allah Tidak Akan Pernah Mematikan Orang Sampai Allah Sempurna Rezikinya Nyinggul Yang Haram Nyinggul Yang Subhat Susah Nyinggalin Mu'amalah Yang Haram Dan Subhat Apa Susahnya Allah Sifat Yang Ketiga Kematian Itu Berkaitan Erat Betul Dengan Reziki Jadi Kalau Ada Orang Yang Kemudian Diwafatkan Oleh Allah Diantara Orang Yang Kita Cintai Berarti Rezikinya Memang Sampai Hari Itu Ibu Saya Meninggal Hari Senin Yang Memang Rezikinya Hari Itu Sudah Selesai Kalaupun Allah Kemudian Kalaupun Malaikat Ibarat Kata Kasarnya Kalaupun Malaikat Tidak Mencabut Nyawa Ibu Anak Ibu Anak Pun Tidak Bisa Hidup Karena Rezikinya Sudah Habis Jatah Nafas Habis Jatah Air Habis Dan Jatah Semuanya Sudah Habis Kenapa Ini Perlu Kita Sampaikan Memberikan Ketenangan Dalam Hidup Supaya Ibu Juga Tenang Ketika Melihat Anak Anak Ibu Jangan Ngerjain Sesuatu Yang Tidak Pernah Diperintah Sama Allah Perintahkan Ibu Mendidik Anak Masalah Rezikinya Allah Yang Matu Masalah Yang Sekarang Kadang Kadang Kewajibannya Ditinggalkan Yang Tidak Kewajibannya Dividkan Makanya Ketika Kita Memahami Puan Yang Ketiga Ada Sebuah Kisah Nyata Kisah Nyata Dari Seorang Ulama Menceritakan Dalam Kitab Ada Seorang Ulama Ketika Beliau Sedang Jalan Tiba Tiba Mendengar Suara Teriakan Minta Tolong 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 Kemudian Dicari Sumber Suara Itu Dari Mana Ternyata Sumber Suara Itu Datang Dari Sumur Ternyata Ada Orang Yang Terjebur Di Dalam Sumur Minta Tolong Di Permukaan Air Sumur Kemudian Bergegas Sang Ulama Itu Memberikan Pertolongan Menjelurkan Tali Ditarik Sekuat Mampunya Beliau Dan Akhirnya Selamat Sampai Di Atas Ibu Kemudian Yang Beliau Minta Sebelas Minta Air Kemudian Ulama Itu Mencoba Untuk Nyarikan Air Ada Ketemu Air Satu Gelas Dikasikan Minumlah Dia Satu Gelas Setelah Kemudian Tenang Sang Ulama Ketika Sebelum Pisah Dengan Dia Dia Nanya Kok Bisa Masuk Sumur Gimana Ceritanya Orang Itu Bayangin Kok Tadi Bisa Gimana Dia Bangkit Dari Duduknya Mendekat Lagi Ke Bibir Sumur Karena Pengen Mengulang Kembali Ingat Ke Pleasure Lagi Masuk Sumur Lagi Dan Ketika Masuk Sumur Lagi Langsung Meninggal Dunia Langsung Ngambang Dia Langsung Dia Meninggal Dunia Langsung Meninggal Dunia Dia Di Dalam Sumur Itu Masya Allah Ketika Kisah Ini Kemudian Sang Ulama Habis Ngoborkan Sang Ulama Itu Berpikir Kemudian Merenungkan Karena Semua Kehidupan Di Sekitar Kita Itu Kan Pelajaran Dari Allah Dia Langsung Berpikir Oh Berarti Sesungguhnya Reziki Orang Itu Itu Adalah Sampai Segelas Air Makanya Ketika Dia Di Dalam Sumur Segelas Air Itu Belum Dia Dapetin Saya Dikirim Sama Allah Kemudian Melewatin Sumur Ini Nyelamatin Dia Setelah Sempurna Reziki Dia Segelas Air Yang Terakhir Kalinya Maka Kemudian Allah Baru Mengirim Dia Untuk Meninggal Duk Min Hati-hati Habis Minum Ini Habis Minum Ya Jadi Itu Segelas Air Jadi Disitu Kita Insya Allah Saya Tidak Minum Makanya Kemudian Disitu Kita Mendapati Kalau Kemudian Allah Sudah Memberikan Ketetapan Bahwasannya Ketika Kematian Itu Pasti Datang Maka Resikinya Dulu Sudah Disemunakan Oleh Allah Ibu Dan Itulah Yang Menjadikan Harusnya Tenang Harusnya Maaf Ya Ini Saya Sampaikan Harusnya Saya Menyampaikan Khusus Materi Yang Yang Ini Nomor Tiga Ini Harusnya Kepada Bapak Bapak Kenapa Penting Sekali Untuk Bapak Bapak Supaya Tidak Pernah Tergiur Dan Tidak Pernah Tergoda Untuk Mendekati Yang Kok Gini Kok Masih Nyinggul Yang Haram Ninggalin Transaksi Yang Susah Ya Allah Terus Mau dikasih Pelajaran Apalagi Kalau Ayat Allah Kalau Hadis Nabi Sudah Susah Memberikan Nasihat Kepada Kita Terus Siapa Lagi Yang Nanti Bisa Memberikan Nasihat Makanya Yang Ketiga Disitulah Kita Memahami Allah Menyempurnakan Reziki Sebelum Allah Mencabut Nyawanya Ibu Hari Ini Rezikinya Masih 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 Hidup Sampai Sini Nanti Kalau Ada Yang Meninggal Dunia Habis Ini Itu Berarti Rezikinya Yang Terakhir Disini Nanti Kalau Kemudian Makan Apa Nanti Kemudian Akhirnya Nanya Nanya Kalau Ada Orang Meninggal Dunia Bukan Apa Terakhir Dia Bukur Ayam Oh Rezik Kita Hidup Gak Usah Gitu Nanti Dikipin Sama Orang Terdik Hatinya Itu Yang Ketiga Paham Sekarang Yang Keempat Yang Keempat Adalah Sesungguhnya Setiap Kematian Itu Memiliki Pintu Yang Bernama Sakharotun Maut Setiap Kematian Itu Memiliki Pintu Yang Dibu Sebut Dengan Sakharotun Maut Sudah Belum Sudah Sekarang Kita Bahas Yang Keberapa Yang Keempat Yang Keempat Yang Kita Harus Pahami Bahwasannya Setiap Kematian Itu Punya Sakharotun Maut Sakharotun Maut Itu Merupakan Sebuah Sakit Yang Berat Sakit Yang Berlapis Lapis Jadi Sakit Yang Berlapis Lapis Itu Yang Disebut Dengan Sakharotun Maut Makanya Sakharot Sakharot Itu Artinya Sakit Yang Berlapis Yang Dirasakan Manusia Sebelum Kematian Saya Itu Kan Sering Berulang Bercerita Kenapa Orang Ketika Sakharotun Maut Itu Tidak Bisa Teriak Teriak Padahal Ketika Dia Kondisi Sakit Yang Tidak Parah Malah Bisa Teriak Teriak Waduh Sakitnya Kenapa Orang Sakharotun Maut Rata Rata Dinam Kalaupun Memberikan Respon Biasanya Responnya Apa Air Mata Berarti Tidak Sakit Tidak Sakit Tidak Kenapa Kemudian Akhirnya Dia Tidak Kemudian Bisa Mengatakan Apa Apa Karena Sakitnya Bertubi Tubi Makanya Sampai Sakit Yang Bertubi Melemahkan Semua Urat Syarafnya Sampai Mengatakan Aduh Sudah Tidak Tidak Tau Jadi Kemudian Ketika Seseorang Ketika Meninggal Dunia Itu Sakratul Maut Sakratul Maut Sakit Semuanya Dan Ingat Semua Merasakan Sakratul Maut Hatta Rasul Pun Merasakan Sakratul Maut Ada Seorang Ustadz Pernah Merasakan Di Gajian Youtube Nabi Tidak Merasakan Sakratul Maut Kata Siapa Rasul Tidak Merasakan Sakratul Maut Dibuka Kitabnya Imam Al-Qurtubi Dalam Kitab Atab Kira Rasul Merasakan Sakratul Makanya Sakratul Maut Nabi Berapa Kali Dengan Sakratul Maut Orang Biasa Dua Kali Sakratul Maut Orang Biasa Imam Al-Qurtubi Menyampaikan Kenapa Nabi Diberikan Sakratul Maut Dan Sakratul Maut Itu Dua Kali Sakratul Maut Kita Beliau Jawab Di Dalam Kitab Atab Kira Pada Halaman Yang Ke 43 Bagian Tengah Maka Disitu Kemudian Imam Al-Qurtubi Menyampaikan Ada Dua Sebab Kenapa Rasulullah Itu Kemudian Diberikan Sakratul Maut Yang Pertama Supaya Kemudian Setiap Manusia Itu Paham Kalau Rasul Seja Sakratul Maut Apalagi Inti Yang Kedua Kenapa Nabi Diberikan Sakratul Maut Itu Dua Kali Sakratul Maut Orang Biasa Supaya Nabi Mendapatkan Puncak Ujian Ketika Di Dunia Supaya Rasulullah Menjadi Orang Yang Paling Berhak Mendapatkan Puncak Kenikmatan Dalam Kehidupan Di Akhirat Makanya Ibu Lihatkan Puncak Kehidupan Di Akhirat Itu Siapa Yang Menggenggam Puncak Kehidupan Nikmat Di Akhirat Rasul Sampai Surga Tidak Bisa Dibuka Kecuali Yang Mengetok Pertama Kali Siapa Rasul Semua Orang Itu Ngerasain Sakratul Maut Dan Sakratul Maut Itu Berat Makanya Kemudian Diem Aja Makanya Orang Yang Bisa Mengatakan La Ilaha Ilallah Itu Bukan Karena Kekuatan Dia Orang Yang Bisa Mengatakan La Ilaha Ilallah Ketika Di Akhir Kehidupannya Itu Karena Allah Yang Menggerakkan Lesanya Karena Allah Membenarkan Amalnya Ketika Di Dunia Mana Galilnya Ustaz Allah Yang Meneguhkan Perkataan Orang Yang Beriman Ketika Di Dunia Dan Ketika Di Akhirat Di Dunia Itu Salah Satunya Ketika Meneguh Dunia Ditegukan Lesanya Bisa Mengucapkan Kalau Nuruti Kemampuan Dia Tidak Mampu Orang Ngomong La Ilaha Ilallah Karena Sudah Lemahnya Manusia Saat Itu Makanya Kalau Ada Orang Meninggal Dunia Alas Sinetron Gitu Kemudian Ngomong Nanti Jaga Perusahaan Kita Ya Nak Cintaku Hanya Untuk Dirimu Alam Bel Itu Tidak Ada Itu Makanya Orang Sinetron Belajar Agama Sambil Kemudian Melihat Matinya Gini Tidak Ada Itu Ibu Perhatikan Jujur Kalau Kemudian Ibu Pernah Lihat Orang Sakala 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 Kenapa Orang Sakala Sakala Tulman Tidak Bisa Mengatakan Aduh Bukan Karena Tidak Sakit Tetapi Karena Sakitnya Itu Bertubi Tubi Berlapis Sampai Mengatakan Aduh Sudah Tidak Mampu Ibu 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 Tampilkan Allah yang gampang Kadang-kadang kan orang suka tanya gitu Ada orang tabrakan Kemudian asalnya kalau saya lihat di Youtube itu Langsung tabrakan Langsung meninggal seketika Sakrotumotnya kapan? Ada orang kemudian saudara kita tidur meninggal dunia Sakrotumotnya kapan? Inilah nama-nama sinya Ibu pernah gak yang namanya ketindik? Karena ketindik Kalau kita ketindik itu perasaannya Tertekan gak dada kita? Sesek atau tidak? Kemudian kita bisa melihat di sekeliling gak? Sadar gak kita? Ketika ketindik itu sadar atau enggak? Tapi mata tertutup atau terbuka? Orang yang di samping kita Ngerasanya kita lagi tidur Atau ngerasanya lagi kesakitan Saya tuh Kalau pas ketindik Kadang-kadang ketindik Itu kadang-kadang istri saya Menyangkannya lagi tidur Tiba-tiba kita Astagfirullah Nah baru kemudian kita Tapi orang di samping kita gak ngerasakan Kalau kita sedang ketindik Sama itu Orang kayak ketindik itu kayak sakratul maut Kita di sampingnya ngerasanya lagi kayak gak apa-apa Tapi sebenarnya mungkin dia sakratul maut Karena tidak ada yang sakratul maut Tidak ada yang sakratul maut Kalaupun tabrakan kemudian kelihatannya Langsung meninggal dunia Itu pasti ada sakratul mautnya Cuma kita gak ngerti Karena peristiwa sakratul maut itu Peristiwa goib atau peristiwa nyata Makanya orang ketika sakratul maut Diam gitu Dia tiduran gitu Kadang-kadang buka mata sebentar Nutup Pandangannya ke atas Terus pandangan ke atas itu juga Kemudian kita harus ngerti ilmunya Dia melihat para malaikat Memang pemalaikat itu datang Sebagaimana dalam keterangan Marok bin Azib Malaikat itu kalau dia orang yang beriman Yang datang kepadanya Malaikat berwarna putih Membawa dua barang Kain kafan dari surga Dan minyak wangi dari surga Kalau dia orang yang banyak pendosa Orang kafir Orang musrik Maka dia akan membawa dua barang Yaitu pecot dari neraka Dan akan membawa kain kafan dari neraka Yang niat ke atas Gitu Kalau kayak gitu Kita gak usah bicara Kalau sudah sakratul maut Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan mentalken Sudah Dan mentalken itu jangan terlalu sering Karena itu akan membuatnya berat Mentalken itu kalau sudah Ada ibu kita ibu Sudah diem aja Dokter tiba-tiba nelfon kita Pak saya sudah lepas tangannya Pak sudah gak bisa ini Sudah tinggal nunggu aja Sudahlah kalau kayak gitu Sudah kita sakratul Kemudian kita hampir Lakin yang mengucapkan La ilaha illallah Diteringkannya Pelan-pelan Jangan didesek terus-terusan Nanti dia merasa berhenti La ilaha illallah Sampir kita berdua Semoga dia akhirnya itu Mengucapkan la ilaha illallah Jangan usah diganti Dengan yang lainnya La ilaha illallah Tunggu sepuluh menit Jangan ditinggal ibu Imam Malkur Tobi menyampaikan Kenapa orang ketika meninggal dunia Pada saat sakratul mur Jangan ditinggal Karena syetan itu lagi datang Pada ujung-ujung Tanduk umur manusia Masih mencoba manusia Untuk menjadikan manusia kemortal Ya makanya kemudian datang Makanya kemudian jangan ditinggal Makanya kalau ada ICU Kalau saya itu berharap Semoga rumah sakit kita ini Ngerti tentang hal semacam ini IC itu kalau sudah parah Sudah parah itu Buat dipersilahkan keluarganya Ditalgin la ilaha illallah Sekali Sembari kemudian Dipegang kenengnya Dimudahkan Jangan kemudian Terus-terus Kalau sudah ngucapin La ilaha illallah Sudah Jangan diulang lagi Ayo bu Allah suka Kan ganjil ibu Tiga kali Sekali saja Cukup Kecuali kemudian Ibu kita Atau yang kita Talkan Sudah ngucapin La ilaha illallah Tiba-tiba ngomong lain Sudah La ilaha illallah Tiba-tiba Melihatin Air Nah itu Talkan lagi Tapi tidak usah Kemudian mentang-mentang gitu Kalau sudah ngucapin La ilaha illallah Ditutup ya Mati beneran Karena sesungguhnya Kemudian Ucapan La ilaha illallah Maka kemudian Itu ucapan ini Kemudian ketika Terakhir kalinya Ngucapin kayak gitu Dia nanti meninggal dunia Barang siapa Maka Akhiru Kalamihi La ilaha illallah Dakhalal jannah Barang siapa Yang ucapan terakhirnya Adalah La ilaha illallah Maka dia pasti Masuk Maka kemudian Dia meninggal dunia Dan ibu Ketika paham ya Meninggal dunia itu Dicabut Terutih dari Kepala Makanya pertama kali Yang kaku bagian mana Bagian kaki Dia kaku langsung Lihat kaki saya Dia nanti Agak miring Gini dia Iya kan Dia agak kaku Maka kemudian Kenapa Iya dari kaki Dari jempolnya Jadi kemudian Jadi kemudian dicabut Lalu kemudian ke atas Maka pertama kali Yang tidak ada Ruhnya itu Kaki Makanya Pertama kali Kemudian menjadi Dicabut Dicabut Maka kemudian Yang terakhir kalinya Kita menjumpai Bagaimana matanya Itu kemudian Terbuka Biasanya Kalau ada mata yang terbuka Bukan artinya Soal Fatimah Jadi kalau ada mata terbuka Gini Karena dia melihat Ruhnya Ketika dicabut Karena anggota tubuh Yang paling setia Anggota tubuh Yang paling setia Dengan ruh itu Mata Dia paling setia Jadi ikutin Kemana perginya itu Ada yang terbukanya Lebar Ada yang terbukanya Sempit Nanti dia Tidak terlalu lebar Dia mukanya Atau Tidak ada bedanya Tidak ada Jadi ingat Permainan waktu kecil Carilah perbedaan Di antara Dua kemarin Enggak lah Jadi Gak ada bedanya Bedanya itu Sama-sama Nihakun ruh Ibu Maksudnya Ada bedanya Jadi ada yang Lihatin ruh Gini Ada yang Lihatin ruh Gini Jadi dia Kayak gini kan Kayak ngeliat Kayak gini Yang ngeliat Kemana ruhnya Disitu menunjukkan Bahwasannya Ruh itu Pergi kemana Pergi kelamin Dan tidak boleh Kita itu Suka menyebutkan Ruh bergentayangan Busa Ngomong kayak Ibu Kenapa Coba saya tanya Ibu Kenapa Mengatakan Ruh bergentayangan Itu busa Tidak Tidak Tidak